Halo semuanya kembali lagi dan kali ini kita akan coba bermain game Pak Mali lagi yang dimana kemarin kita sudah bermain 3 DLC yaitu Kuntilanak Pocong Tuyul nah sebenarnya mereka ini DLC-nya itu endingnya banyak banget tapi aku itu wah budrek sekali kalau mengulang-ulang terus meskipun sebenarnya aku itu juga masih penasaran ya dengan ending-ending yang lainnya tapi kadang-kadang aku itu enak kalau selalu berulang-ulang terus gitu ya udah langsung aja kita coba pergi ke DLC Lea aja kita coba lihat apakah DLC Lea ini bisa membuatku itu takut kegirangan ya oke kita coba cek dulu emailnya dari Lea-Lea nah ini kayaknya ya subjek hati-hati selamat siang semoga Tuhan memberkati saya paham Anda sedang riset tentang seir tradisional Bali Anda bisa melihatnya sendiri dengan datang ke bukit dimana Anda bisa melihat setra disana kamu bisa melihat sebuah bola api yang terbang yang asalnya dari orang yang belajar untuk memiliki sihir tapi Anda tidak boleh masuk ke setra dan lihat bola apinya dari dekat kamu benar-benar dilarang atau nanti Anda akan kena batunya semoga nasihat saya didengar dengan serius semoga Tuhan melindungi kita semua ketut nah jadi sepertinya disini kita itu akan melihat adanya bola api dan langsung aja kita coba masuk ke dalam DLC nya the hungry witch action one awal mula oke awal mula action one awal mula lanjut balik Indonesia seorang ibu yang tengah mengandung pulang ke rumah larut malam dalam perjalanan sesuatu terjadi pada sang ibu bahaya ternyata sedang mengintai dirinya dan sang janin dalam perutnya dalam keadaan terdesak dan terancam dia harus melindungi bayinya dan dirinya sendiri juga menguak misteri dibalik penyerangan tersebut tanpa dia sadari tidak ada tempat yang aman sampai ia berhasil mengakhiri segalanya Hai terlihat sangat mengerikan kita lanjutkan aja ya Bali Minggu 11 Maret Radita Kliwan menggunung Pangilong 10 Kasanga waduh apa ini Oke ada telepon disini gede kamu dimana sudah malam begini bayi sekali gede itu hamil pulang sendirian ini di jalan Bu nggak lama lagi juga kirana sampai oke namanya kirana ini malam jelek virasatiku nggak enak ini nanti bayimu bisa kenapa-napa loh Gede tenang ya Bu kirana bisa jaga diri kok kirana juga bakal jagain terus baik kirana lu tenang ya lu bukan cuma awadir sama kamu ya iya 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 ini ibu lagi nyatuh jana bantu ibu ya nanti langsung cari ibu gitu sampai Iya, Bu. Nanti Kirana bantu ya kalau udah sampai. Sekarang Kirana nyetir dulu ya, Bu. Nanti ga fokus lagi kalau sembuh-sembuh. Iya, Ge. Iya. Hati-hati ya di jalan. Nanti Kirana langsung samperin Ibu ya pas udah sampai rumah. Ibu khawatir, tapi aku butuh belanja juga untuk kehamilan. Ini udah semua kan ya? Oke, ternyata karakter yang kita mainkan ini bernama Kirana. Nah di mana ibunya ini khawatir dan meminta si Kirana ini segera pulang. Ini sebutannya Ge itu artinya kayak anak gitu ya? Nggak tahu sih ini, bahasa Bali sih. Coba cek-cek. Aku cek-cek tapi nanti kelewatan momen kalau tiba-tiba kelihat ada sesuatu yang buatku takut kegirangan. Oke. Ini kita nggak bisa nyetir ya. Kita cuma bisa diem aja. Ini pepohonan. Nggak ada perkampungan sama sekali di sini ya. Oke, lewat kebun-kebun pisang. Jalannya Mura Amburadul. Eh, apa tadi? Ada kuburan atau apa tadi? Oke, Amang. Udah siapa itu? Kok lama kita nyetirnya? Udah buah, susu hamil, kemenyan dulu, kemenyan. Udah lama nggak ketemu temen-temen. Jadi nggak sadar waktu. Oke. Dia ngomong sendiri. Loh, belok. Belok kemana? Loh. Oh, ternyata kita bisa milih jalannya. Oke. 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 Sepertinya akan ada jalan lagi nanti. Kita diminta untuk milih ya. Dan sepertinya ada durasinya tadi milihnya itu. Desa Puji... Apa tadi? Terdengar ada suara ayam. Oke. Mana lagi? Tentunya nggak bisa dibuka. Udah. Itu aja. Arriving safety back to home. Loh, 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 loh. Oke. Action 2. Katalis. Oke. Ada action kedua. Akhirnya sampai rumah juga. Sekarang aku harus cari ibu. Oke. Kita diminta untuk cari ibu. Dimana ibu ya? Ibu. Ibu. Ini suasananya emang kayak bali banget. Nggak bisa. Bisa kan ngintip. Nggak bisa. Oke, rumahnya sebelah mana ini terusan? Apa itu rumahnya? Oke. Disini ada canang. Oh, iya. Ini kayaknya rumahnya. Soalnya tadi ibunya bilang kan mau buat canang. Canang itu apa? Cahaya masyarakat. Apa ini? Ekonomi bisa naik tapi banyak juga kejadian aneh yang terjadi. Aneh banget. Sangat realistis. Oh, bisa dibuka. Oke. Apakah kita masuk sekarang? Ibu. Pulang. Oh, ini ibu eh. Ini mbaknya cantik. Ibu. Nggak ada. Phone book. Sakita. Apa ini? Ibu. Oke, nggak ada. Tugas kita cari ibu kan. Nggak ada inventory sama sekali di sini. Oke, ada suara. Ada suara. Kerincing-kerincing. Apakah ibu ada di sini? Nggak ada. Ibu. 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 Oh, bisa dibuka ini. Ya ampun. Bisa dibuka kocak. Ibu. 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 Nggak ada suara musiknya kok mati. Nah itu, nah itu. Oke, kita coba cek sana ya. Sepertinya ibunya dari rumah sebelah. Lucu sih. Kalau bisa ketemu sama orang ini berarti gameplay pertama yang bisa bertemu dengan orang lain. Soalnya dari satu sampai ketiga belum ketemu sama orang sama sekali kan ya. Seek. Aku kayak penasaran sama sumber suaranya tuh. Ini dari tadi ada suara anjing berkokok terus. Kemana ya ini? Sumber suara, sumber suara. Kemana sih sumber suaranya? Enggak ada. Di sana sumber suaranya itu. Itu kunci. Kunci ini. Enggak bisa masuk kocak. Apakah ada kunci di sini? Enggak ada. Enggak bisa. Oke, ini tempat ini ya. Tempat ibadah gitu ya. Mana ibu ini? Kolam. Eh, kenapa pohonnya bisa tumbang gini? Enggak tahu. Emang biasanya gimana? Enggak bisa naik. Nah kok ibu ini hilang? Also in part 3 Anh Juohi, kamu lagi mandi ya? Bahang ada ibu ini. makam atau apa ini suaranya kok disini kok suaranya disini dimana ibunya kok gak ada bu aku pulang gak ada kocak disini gak ada kocak oh mungkin bisa jadi disini kuncinya oh gak ada oh iya ampun kok bisa dibuka kalau tadi gak bisa dibuka nih oh yang ini gak bisa dibuka ya ampun ternyata ini bisa dibuka loh oke ada suara tadi suara apa tadi laptop buku apa ini pregnancy and baby journal gusti kirana oh ini punya si kirana aku pakai laptop biasanya untuk kerja aku penulis oh dia ini seorang penulis oke tidak bisa menemukan ibu gusti kirana aku memutuskan untuk kembali ke Bali setelah bapak meninggal kasian ibu ditinggal sendiri disini aku gak tega yoi sekarang aku juga lagi ngerjain novelku yang bisa ditulis dimana saja 10 Juni suamiku kerja di luar pulau tapi setiap 2-3 bulan sekali selalu pulang aku sudah kebiasaan sih melakukan apa-apa sendiri jadi tinggal berdua doang dengan ibu disini rasanya fine aja wuhu apa sih aku hamil oh ini November dia hamil aku udah ngasih tau maesah soal ini ya ampun pencet oke aman itu sebuah cerita singkat artikel kartu ucapan buku surat surat tugas gusti maesah oh ini surat tugas untuk suaminya ya udah sempak dia untuk bayiku tapi ini ada suara kerincing-kerincing ini apa sih maksudnya pasti ada sesuatu bahaya yang mengintai ini mana tapi gak kelihatan apa-apa apa ini surat first coffee meja persaji oh ini kayak bone ya stroke kok udah gitu aja seru banget tapi di sebagian sini tuh suaranya kayak mencekam gitu loh terus suara incing-incing-incing-incing itu kayak ngikutin aku tapi dilihat gak ada apa-apa ini ngalangnya jalan ke halaman belakang lihat obatang pohon apa kita harus berusok kesini biji mana ini ini aku cuma muter-muter dong jangan-jangan ibu pergi ke rumah sebelah suaranya tuh ada disini oke ada suara ada sesuara kayak gerbang terbuka oke aku kembali kesini karena aku itu masih penasaran sama suaranya itu suaranya ini kayak ada di balik sini tapi suara apa eh suara apa tapi liatnya yang gimana loh ini apa ini kalau mau bikin canang bahan-bahannya ada di taman belakang ya oh ada catatan ternyata lah kok catatan taruh sini alkohol lilin loh minum kok bisa minum alkohol ibu suka nyetok sayur-sayuran buka apa ini penanak nasi lihat masih ada ini nasinya loh gak tau mau lihat kamu nanya aku kocak tempat telur oven sering kotor bisa semua disini kapak oh bisa diambil apa ini bisa digunakan buat ngapak tadi apa itu kayu apa ini susu hamil bisa dibuka oke kita coba ini ya pakai kapak apa ini kandang ayam ini kapak pohon 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 oke kita coba kapak pohon yang belakang tadi yang menghalangi jalan tadi apakah seperti itu cara mainnya soalnya emang gak ada jalan lain sih selain disana tapi btw disini kok ada pohon tumbang juga ya ini ya itu kok bisa ada pohon tumbang disitu oh iya ini loh tebang dahan cetot pusat ini wanita hamil kok yuk nebang nebang oke sekarang aku udah bisa lewat nah ternyata bener loh oh lompati oke ini kok miring apa apa abis ketimpa pohon oh iya ketimpa pohon ibu 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 kenapa bu kirana cari buku ibu di kamar bu buku semua semua yang harus kamu ketahui ada disana tapi berhati-hatilah ibu ibu suara lolongan anjing itu kirana lari kirana kamu harus ambil buku itu dan pergi dari sini sekarang ternyata kita lari sendiri oke hah bola api apa itu enggak enggak aku enggak mau ambil resiko aku harus sembunyi dulu jadi disini kita melihat ada beras mati ah perutku ya ya jarinya hilang pola apinya udah hilang belum ya itu masih ada mengarah ke sini perutku udah gak sakit lagi sih oke aku harus cari buku ibu sekarang oke udah oh ini kita bisa oke aman disini ternyata kita udah bisa main loh loh ada suara jangan bilang makci lubah gitu ini kamarnya kirana sih kamarnya ibu E itu ada dimana sini kan harusnya nah oh iya aku juga kepikiran sih kalau bisa buka sini sih buku 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 nah buku ibu berisa 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 apa ini maksudnya apa dia makhluk yang menyakiti ibu dan mengejar-ngejar aku tidak bayi ku aku harus menjaga bayi ku iya hah ada namaku disini jadi aku memiliki kekuatan itu seperti ibu ini keris yang ibu selalu simpan jadi aku harus mengambil keris ini untuk mengakhiri segalanya eh apa itu kerisnya oke kita ambil kita ambil kita ambil kita ambil nah loh ini gerak sendiri aku gak bisa gerak ini oh itu dia datang ayo kirana baco aja kirana ya ampun kirana kabur 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 sendiri kirananya jangan bilang tiba-tiba pingsan janinnya hilang knowing the secret behind oh mengetahui ano ya mengetahui rahasia rahasia dari yang tadi perjalanan action ketiga oke kita sudah masuk ke action ketiga oke kita coba lanjut apa ini perjalanan oke masih lari sendiri ini si kirana aku gak menggerakkan sama sekali dilarang apa tadi tulisannya itu oke udah aman belum ya aduh emang belum bisa kita tusuk langsung dilarang masuki tanah ini milik Lonnie Family oke buntu kita harus lari ke sini sepertinya mana gak ada udah semangat sekali oke kita coba cek inventory oh ternyata bisa nah ini dia kita bawa aja kerisnya nanti kita sudut peteng oke ada lolongan sebelah mana emang gak bisa langsung disuduk curang sih sembunyi 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 di belakang semak kita harus pasen ternyata oke kita coba lihat oke kita gak bisa melawan ya kenapa malah keluar lagi kirana udah hilang terus oke kita coba lanjutnya lagi kesana gak tau juga sih ini aku arahnya kemana apa sih gak bisa melawan pengen tak suduk gundole apa ini eh namu mangga satu kilometer apa ini kyokubi layers kyoku slayers astaga kyoku slayers apa kyoku slayers kita kirain kyubi kyubi gitu tadi oke kita menemukan sebuah pondok disini ya ngeblur yah pondoknya buntu oh enggak enggak jalan-jalan di jalan oke kita bisa lewat sini gak tau aku ini arahnya kemana ini pokoknya aku lurus aja terus hah nanda arah desa parus di oke oke langsung-langsung lari ke desa aku gak yakin bisa lewat tempat ini sendirian los haruskah aku mencari bantuan warga pergi ke desa los money tak kebuk semua nanti semoga aku bisa cari bantuan sebelum ada apa-apa iya hah ya ampun ya malah ketangkep lalu pengacut untuk melanjutkan ya ampun kok isoy loh merasa putus asa kirana putusan untuk mencari bantuan loh 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 oh ternyata kita gak boleh cari bantuan harus diakhiri sendiri oke 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 merasa putus asa kirana putus asa untuk mencari bantuan dari penduduk sisanya ia yakin bahwa ia tidak bisa melakukan ini sendirian dan terlalu khawatir untuk melanjutkan perjalanan membunuh makhluk jahat oh alah gitu oke 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 sayangnya sebelum kirana sampai pintu terutama sosok terdebut menangkap dan menghapus semua harapan kirana menjadi pengecut tidak membawa kebaikan padamu kadang-kadang menjadi pejuang tunggal adalah opsi yang bisa kesana hmmm nah kirain kita itu bisa lari kemana gitu ternyata ini udah ending ini bukan ending kesukaanku sih aku udah pasti bakal adu gebuk sama bener sepatinya ini seharusnya ini malah disini dapet ending laporan sombral eh laporan perjalanan ternyata sampai dengan selamat mengetahui jati diri terlalu pengecut ya ampun terlalu pengecut oke kita coba lanjut kemana oh kembali kesini oke jadi sepertinya sampai disini dulu ternyata itu udah langsung dapet ending ya benernya aku pengen lagi sih tapi kok kayaknya nanti kepanjangan ya oke kita coba lagi di next episode kita akan cari-cari ending yang lain juga dan ya pasti disini kayaknya seru sih soalnya bisa melawan yang namanya benas mati pengen tak bacok sih kepalanya tadi dan terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir jangan lupa sangat realistis